Halo guys, welcome back to my channel, my brotherku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke guys ya, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan mereview LCD touchscreen HP Oppo A1K. Nah, ini LCD touchscreennya, nah ini LCD touchscreen yang akan kita review, yang akan kita pasang, kemudian kita akan review ya. Dengan harga yang ditawarkan, terus dengan kualitas yang diberikan, itu apakah worth it untuk kita beli? Ya, ini dari sisi pandang saya sendiri dan tentunya kita akan lihat sama-sama di sini. Tapi di sini kita akan pasang dulu LCD touchscreennya ini, dan untuk pemasangan LCD touchscreennya ini saya akan langsung skip guys ya. Nah, oke. Dan kalau kamu pengen lihat atau pengen nonton tutorial bagaimana cara memasang LCD touchscreen untuk HP Oppo A1K ini, silahkan cek deskripsi, nanti aku taruh linknya di deskripsi. Tutorial mengganti LCD touchscreen Oppo A1K, dan di sini langsung kita skip ke pemasangan, dan langsung saya akan review. Oke, saya skip dulu. Oke guys, ya ini udah saya pasang LCD touchscreennya, lemnya udah kering, saya udah mendiamkan atau menyimpan HPnya selama 1 malam lamanya atau 12 jam ya. Nah, untuk kering lebih maksimal, sebenarnya 3-4 jam, itu udah agak kering, cuma untuk bagian dalamnya belum kering guys ya. Saya menglem HP ini, LCD touchscreen HP ini menggunakan lem Zan Lida T7000 yang warna hitam khusus LCD. Nah, ini udah kering, udah 12 jam, dan ini LCD HP yang udah kita copot itu, LCD touchscreen HP Oppo A1K yang sudah kita copot. Nah, sekarang coba kita hidupkan, di sini saya akan mereview LCD touchscreen HP ini guys ya, Oppo A1K. Dengan harga sekian, kita dapatkan kualitas yang bagaimana, kalau menurut saya apakah worth it untuk kita beli atau tidak, ya saksikan video ini sampai selesai. Nah, sebelumnya, kita akan melihat di toko mana kita membeli LCD touchscreen ini. Nah, saya membeli LCD touchscreen ini di toko Global SPT Jambi, ya, nah itu Global SPT Jambi. Berapa harganya bang? Nah, coba kita buka dulu. Nah, saya berbelanja atau membeli 3 LCD touchscreen HP. Ya, yang pertama Oppo A3S yang akan saya pasang ya, setelah ini juga. Kemudian, Vivo Y71 akan kita pasang juga. Kemudian, ini LCD touchscreen Oppo A1K atau Realme C2. Jadi, LCD touchscreen untuk Oppo A1K ini katanya cocok juga untuk Realme C2. Nah, harganya Rp180.000. Tuh, di toko Global SPT Jambi. Tuh, Global SPT Jambi. Dan, di sini coba kita lihat dulu produknya. Nah, ini Live View. Coba kita buka Live View. Nah, oh, turun lagi. Saya belikan Rp180.000. Sekarang sudah Rp162.000. Wah, murah lagi guys ya. Tapi, saya membeli Rp180.000. Jadi, di sini saya kasih judul saja. Ya, mengikuti harga saya yang membeli itu ya. Karena, saya dapat harga ini Rp180.000. Ya, coba kita kembali. Coba kita kembali. Nah, jadi saya kasih judul ya video ini. Review LCD touchscreen Oppo A1K seharga Rp180.000. Karena, saat saya membeli harganya Rp180.000. Ya, walaupun sekarang sudah turun Rp18.000 ya. Turun Rp18.180.000, sekarang Rp162.000. Nah, kurangnya Rp18.000 ya. Turun lagi. Dan, terjual sudah Rp3.300.000. Itu angka yang sungguh lumayan banyak untuk penjualan LCD touchscreen seperpat ya. Di toko Global SPT Jambi. Bagaimana kah dengan harga Rp180.000 ini? Apakah worth it untuk kita beli? By the way, untuk sekarang ini harga LCD touchscreen sudah pada turun-turun ya. Sudah pada agak turun tuh harganya. Kalau dulu, ya ini lumayan guys ya. Harga LCD touchscreen untuk Oppo A1K ini lumayan. Dan sekarang sudah turun. Oke. Coba kita lihat di sini. LCD touchscreen Oppo A1K ini saya pernah beli. Mau Rp300 ya harganya. Sekarang Rp228.000. Agak turun juga. Oke, langsung saja bang. Di sini ya, kita sudah memasang LCD touchscreen Oppo A1K ini seharga Rp180.000. Belinya di toko Global SPT Jambi. Ya, nah. Kita akan melihat dengan harga segini apakah worth it. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat di sini adalah dari segi fisiknya. Bagaimana ketika dipasang gitu. Nah, adakah cahaya yang bocor dari sini? Dan ternyata tidak guys ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah secara fisik. LCD touchscreennya ini presisi ya, presisi kita pasang. Itu menandakan bahwasannya LCD touchscreennya ini ketebelannya ya. Ya, tebalnya atau tipisnya sama dengan yang oripabrik. Sehingga kita ketika kita pasang tidak ada celah atau renggang dari kiri atau kanan ini pun. Dari atas bawah tidak ada renggang juga. Di sini bisa presisi kita pasang. Dan ini bagus guys ya. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya secara fisik tebelnya sama ya. Tebel dan tipisnya tebel atau tipisnya sama dengan yang original. Bahkan kalau ini kita lepas tapi saya tidak lepas biar saja ini. Ini pelindung layar sementaranya ini kita tidak usah lepas. Kalau ini kita lepas dan kasih anti gores guys ya. Ini kalau kita tidak kasih tahu orang bahwasannya ini adalah LCD touchscreen yang seperpat ya. Ini orang tidak akan tahu. Yang pertama adalah karena memang dipasang presisi banget. Tidak ada cahaya yang bocor dari samping ya. Kiri kanan atas bawah tidak ada cahaya yang bocor pun. Kalau dipasang enak banget dilihat. Sama seperti yang oripabrik tidak ada kerenggangan yang terjadi di sini. Oke, secara fisik ya lulus 100%. Nah, ini kita bisa lihat. Ini bukan opini saya tapi ini kita lihat sendiri di sini kan. Nah, ini saya berbicara dengan fakta sebagaimana adanya. Ya, bukan hanya sekedar opini tapi ini fakta. Nah, secara fisik bagus ya. Dengan harga 180 yang harganya sekarang sudah 162 ribu itu bagus secara fisik. Nah, kemudian kita lihat LCD-nya. Nah, dengan harga 180 ribu dengan gambar LCD ya, kecerahan LCD seperti ini. Yang dimana juga kontrasnya bisa kita atur guys ya. Nah, bisa digelapkan, bisa diterangkan. Dengan harga 180 yang sudah turun 162 sekarang ini. Tapi saya tidak tahu nantinya mungkin naik lagi. Nah, untuk LCD-nya itu sungguh lumayan bagus ya. Nah, bahkan kalau ada ya, kalau ada Oppo A1K juga yang LCD-nya masih ori pabrik yang belum pernah diganti. Kalau kita lihat sekilas ini ya, bahkan 11-12 saja tidak ada bedanya untuk dari segi ketajaman atau kualitas gambarnya. Ini mau kurang lebih saja sama dengan yang ori pabrik ya. Bagus ya. Dengan harga 180 ini worth it banget guys ya. Silahkan kalau teman-teman ingin membeli, ya saya sarankan di toko yang saya tunjukkan tadi di Shopee ya. Nah, oke untuk gambar LCD-nya lumayan sangat berkualitas, sangat bagus dan oke kalau menurut saya. Pun di sini kalau tas screen-nya, oh kalau tas screen-nya itu guys ya, tas screen-nya lembut banget, disentuh 100% juga sama banget dengan yang ori pabrik guys ya. Nah, yang di mana kalau kita beli HP baru, Oppo A1K, kalau kita bandingkan cara kita menyentuh itu dengan yang seperpat ini, yang saya baru gantikan ini. Itu sama 100% sensitifnya, sama banget dengan yang ori pabrik. Tidak ada perbedaan yang gimana-gimana dan ini bagus banget, enak dipakai dari segi LCD dan tas screen. Tidak diragukan dengan harga 180, saya jamin itu bagus ya. Yang penting teman-teman ya berbelanja atau membeli di toko yang saya membeli tadi ya. Nah, oke. Di sini juga coba kita tes sensornya. Nah, ada kebanyakan HP yang di mana ketika kita baru memasang LCD tas screen ya, nah bukan karena tidak rapat, bukan karena tidak presisi, bukan karena ketebelan atau ketipisannya beda dengan yang ori pabrik. Ada beberapa LCD HP yang walaupun sudah kita pasang sepresisi mungkin ya, namun sensor ketutup. Sensor yang mengakibatkan kalau ketutup, kalau kita nelpon, dia langsung otomatis mati layarnya sehingga kita tidak bisa mematikan telpon ya, sebelum nantinya lawan bicara kita mematikan telponnya. Bagaimana cara kita mau mematikan telpon kalau kita nelpon layar mati? Nah, kan di sini tuh ada logo panggilan warna merah itu kita tekan supaya bisa mematikan. Memang ada beberapa HP yang sensor ketutup ketika nelpon layar mati, tekan tombol power akan hidup LCD-nya. Tapi ada juga beberapa HP yang di mana ketika nelpon ya sensor ketutup, tekan tombol power layar tidak akan hidup dan itu sungguh sangat merepotkan. Dan kalau kita nelpon call center, tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami. Bagaimana cara kita mau tekan 1 sementara layarnya mati kayak gitu? Nah, walaupun ada sih beberapa HP, seperti kataku tadi, tekan tombol power layar mati ketika sensor ketutup itu mau hidup. Tapi sebagian besar HP tidak seperti itu. Oke, nah di sini kita cek dulu sensornya. Sensornya bintang pager 889 pager. Eh, sorry. Bintang pager 899 pager. Di bawah masuk ke engineer mode. Nah, di sini kita bisa manual test. Kita pilih di sini coba kita scroll ke samping. Dan di sini coba proximity sensor. Nah, ini proximity sensor test. Nah, di sini proximity test. Nah, coba kita dekatkan tangan kita ke sensor. Dia akan berwarna hijau itu menandakan bahwasannya sensornya ini normal. Kalau seandainya tanpa kita dekatkan tangan kita ke sini, dia berwarna hijau aja terus kayak gini. Itu berarti ya sensornya ketutup akibat pemasangan LCD. Banyak faktor sih bisa jadi dan sebagian besar karena pemasangan LCD yang walaupun sudah presisi mungkin kualitas LCD yang bagaimana kan kita nggak tahu. Itu bisa-bisa ketutup. Tapi ini normal. Dan untuk kerusakan sensornya pada mesin itu jarang banget. Dan rata-rata yang pernah saya temui adalah sensor ketutup itu karena pemasangan LCD. Habis memasang LCD. Karena saya pernah mengalaminya juga sih. Nah, tuh sensornya aman ya. Dan di sini untuk touchscreennya. Coba kita cek touchscreen. Coba. Di sini touchscreennya sudah kita sentuh-sentuh tadi. Jadi aman aja tuh ya. Coba kita cari touchscreen. Nah, touchscreen handwriting. Nah, ini kita coba. Dan ini berfungsi ya. Untuk semua bagiannya, semuanya aman dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan untuk disentuh ya. Itu lembutnya bagusnya. Sama banget dengan yang ori pabrik. Bagus guys ya. Tuh, kita bisa melihatnya. Dan untuk LCD-nya. Coba kita scroll ke samping. Screen unit test. Screen unit test. Ya, nah tidak ada noda-noda pada LCD. Tuh, bagus ya. Gambarnya kurang lebih saja sama dengan yang ori pabrik. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, tidak ada shadow di kiri kanannya juga. Tidak ada bayangan. Dan tidak ada tompel-tompel atau garis-garis. Dan LCD-nya aman. Tuh, kita bisa lihat. Dan kualitasnya bagus guys ya. Nah, kurang lebih dengan ori pabrik ya. Tuh, jernih banget. Gambarnya terang dan sangat bagus. Dan saya recommended banget guys ya. Untuk LCD HP ini. Oke. Coba kita kembali dulu. Jadi kesimpulannya adalah ya. LCD touchscreen dengan harga Rp180.000. Yang ketika saya beli itu harganya segitu. Dan sekarang sudah Rp162.000. Dan sudah turun Rp18.000. Dan untuk saat ini ya. Harga superpot memang turun. Dan yang kita bahas adalah apakah worth it. Dan kalau kita lihat tadi sesuai dengan apa adanya ya. Sesuai dengan fakta sebagaimana adanya. Ya, itu sangat worth it. Ya, menurut saya sangat worth it. Yang pertama ya. Secara fisik bentuknya tipis dan tebelnya. Tipis atau tebelnya sama banget dengan yang ori pabrik. Dan ketika dipasang tidak ada cahaya yang bocor dari samping. Dan tidak ada yang renggang juga. Baik dari atas, bawah, kiri, kanan. Semuanya bagus. Dan seperti kata saya di awal. Kalau orang melihat itu tidak ketahuan guys ya. Bahwa ini yang superpot. Seperti itu. Karena secara pemasangan bisa rapat dan presisi. Kayak gitu ya. Nah, LCD juga sangat bagus. 11-12 sama yang ori pabrik guys ya. Nah, dari segi LCD bagus. Kecerahan dan keterangan. Dan ya, kontrasnya juga bisa diatur. Ketajaman tekstur gambarnya itu. Bagus semua guys ya. Kurang lebih saja dengan yang ori pabrik. Untuk gambar LCD-nya. Dan juga ya. Dan juga untuk touchscreennya disentuh sama banget sensitifnya. Dengan yang ori pabrik. Seperti itu ya. Sensitifnya sama banget. Enak banget dipencet. Dan juga sensornya tidak tertutup. Atau tidak ini ya. Tidak aktif sendiri. Ketika kita habis ganti LCD touchscreen. Dan itu sering. Ya, sering juga ditemui. Atau dialami oleh banyak orang. Ketika ganti LCD touchscreen sensor ketutup. Yang dimana nelpon layar langsung mati. Dan ini bagus ya. Kesimpulannya ya itu guys ya. Dengan harga 180. Dengan kualitas yang diberikan oleh LCD touchscreen. Yang dijual toko yang saya tunjukkan tadi. Itu kalau menurut saya worth it banget ya. Worth it banget. Sungguh-sungguh sangat worth it. Oke, demikian ya. Demikian semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau teman-teman ingin bertanya. Silahkan komen-komen aja. Kalau teman-teman ada pendapat lain. Silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama si John Itung. DM saja Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini. At John Itung. Baiklah, saya akhiri video ini sampai disini. Begitu saja ya review LCD singkat kali ini. Semoga bisa menginformasi. Atau ya memberikan informasi kepada teman-teman semua. Oke, semoga teman-teman juga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya John Itung. See you the next video my brotherku.